Intro Seseorang yang sungguh-sungguh mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan pasti akan rajin Rendungan harian 21 November dari buku This Day in Baptist History 2 Dengan judul, Dia Membawa Alkitab dan Senapannya Natsian diambil, Nehemiah pasal 4 ayat 7-17 Segala sesuatunya berada dalam kekecauan besar di Georgia ketika James MacDonald pergi ke wilayah Florida Timur pada tahun 1837 Situasi Cherokee di Barat sedang bergejolak, memecah sentimen para misioneris mengenai pengambilan sumpah kesetiaan kepada pemerintah Georgia Kini Perang Indian Seminole II telah pecah di selatan dengan kekerasan sporadis di seluruh wilayah Ajen Indian Jenderal Willie Thompson telah menetapkan 1 Januari 1836 Sebagai tanggal bagi semua orang suku Seminole untuk meninggalkan Florida menuju tanah Indian di Barat Tiga hari sebelum batas waktu, pihak Indian membunuh dan menguliti Jenderal Thompson Sebelum hari itu berakhir, Mayor Francis Langhorn, Dade dan 103 anak buahnya terbaring tewas akibat penyergapan Seminole di dekat Rawawahu Hanya tiga tentara yang lolos Presiden Andrew Jackson memerintahkan Jenderal Winfried Scott untuk mengambil alih komando di Florida Sementara Departemen Perang mengirimkan 14 kompi untuk membantu Jenderal Jutjen Klins Florida yang didatangi oleh James McDonald jauh berbeda dari apa yang diharapkannya Kelonggaran moral yang pasti terjadi setelah pendirian kem-kem militer Dan ketidakamanan serta ketakutan yang dialami para pemukim perbatasan Tidak menyurutkan semangat McDonald Mereka memperkuat rasa komitmen dan panggilannya untuk memberitakan Injil Tanpa memperhitungkan harga yang harus dibayar Situasi tersebut menuntut dia untuk membawa senapan dan alkitab kemanapun dia berpegian Seorang pujangan berusia 39 tahun yang berbicara dengan aksen Irlandia Telah meninggalkan pekerjaan penggembalaan yang sukses di Darren, Georgia Dimana jumlah anggota kulit hitam jauh melebihi jumlah anggota kulit putih Sebagai respon terhadap apa yang dianggapnya sebagai penggilan Makedonia Untuk datang dan membantu orang-orang miskin di Florida Setelah menyeberangi sungai Santa Mary ke Florida Timur Dia memasuki sebuah gudang besar dan menggunakannya untuk berkotba Dalam pertemuan yang berlarut-larut selama tiga hari Dia menggambarkan kondisi orang-orang sebagai berikut Beberapa orang tidak pernah mendengar Injil selama bertahun-tahun Yang lainnya tidak pernah sama sekali Pada hari sabat semua orang berseru meminta doa Kerumunan itu sangat besar dan ramai Isak tangis dan rintihan menggertakan hati Dan air mata penyesalan membuat kami bahagia Pertemuan tiga hari yang seperti ini belum pernah kami saksikan Siang malam kuasa dan kemuliaan Tuhan menawungi kami McDonald pulang ke Darien Dimana dia membaptis 30 orang petobat berkulit hitam Di hadapan 400 jemaat Yang berdiri di tepi timur sungai Altamaha Dia melakukan misi kedua ke Florida selama musim panas tahun 1837 Sepanjang perjalanan ke Jacksonville Dia berkotba kepada jemaat yang tertib Dan penuh perhatian yang terdiri dari orang kulit putih dan kulit hitam Serta beberapa tentara yang telah dibawa ke Florida Untuk melawan suku Seminole Keperhasilan dan buah-buah pertemuan ini Akhirnya meyakinkan McDonald untuk mengundurkan diri Dari jabatan gembalanya di Darien Georgia Dan bertempat tinggal di Florida Timur Sebelum perang Seminole dimulai di Florida Timur Hanya ada dua gereja baptis di Florida Gereja baptis pertama yang didirikan di Florida Berada di Pingun Creek di Nassau County Dekat tempat yang sekarang disebut kalahan Gereja itu dibentuk pada tanggal 7 Januari 1821 Oleh Isham Pisok Dan Fleming Batis Batis menjadi gembala pertama dari gereja Beranggotaan 12 orang ini Lingkungan fisik di area tempat McDonald melayani Sungguh suram dan gelap Rawapayu dan punggung Bukit Pinus Menyediakan tempat persembunyian bagi orang Indian Dimana-mana untuk menyergap para pionir Masyarakatnya sangat miskin Dan moral mereka sangat buruk McDonald melihatnya sebagai ladang misi dengan peluang besar Dalam laporannya tertanggal 31 Maret 1838 McDonald menggambarkan sesuatu tentang keadaan agama di ladang misi yang baru Dan bagaimana kondisi orang-orang ini Dimana dari setiap bangsa ke dalam iklim yang bersahabat dan tanah yang subur Dalam perjalanan melayani firman Tuhan Dan ia seringkali harus menghibur keluarga-keluarga yang kehilangan suami, istri, ibu, ayah, dan anak Dia mencatat bahwa dia melihat Nyonya Jones yang dikuliti oleh orang Indian Dan suaminya dibunuh Kepalanya masih sakit Dia tampak pasrah Dan ingin dibaptis Suaminya dibunuh dan terbakar menjadi abu Dia melarikan diri dengan nyawanya sendiri Merangkak pada kaki dan tangannya Darah di kepalanya yang terluka memadamkan api Yang semestinya menghanguskannya Wanita lain melaporkan Ketika mereka membunuh suami saya Dia sedang membajak di ladang Membuat roti untuk anak-anak saya yang miskin Aku mendatanginya ketika Kupikir orang-orang dihadap itu sudah pergi Dan menemukan dia dan saudara laki-lakiku Tewas dan bersimbah darah Saat itu keadaan kami cukup baik Namun sekarang Saya mempunyai enam anak yang harus dinafkai Dan tidak mempunyai ayah McDonald terus melakukan penginjilan Membaptis banyak orang kulit hitam dan putih Di tengah semua bahaya dan kekerasan ini Dan mendirikan gereja-gereja Dia sering melakukan perjalanan 30 hingga 50 mil Dari satu tempat pertemuan ke tempat pertemuan lainnya Dalam satu hari Dia menerbitkan majalah baptis pertama di Florida Yang disebut Baptis Telegraph dan Florida Emigrant Dalam salah satu laporannya dia menulis Perjalanan saya per bulan adalah 400 mil Jemaat saya ada 17 dan gereja-gereja kami Yang hanya saya sendiri yang berkotba ada 7 Sesungguhnya faktor motivasi dalam hidupnya adalah kasih Yesus Kristus Ia sering merujuk pada masa mudanya Dilahirkan dalam kepercayaan kepada Paus Ia telah menolak Alkitab Hidup sangat jahat Dan memberontak terhadap kerja penginsah Van Roh Kudus Selama 11 tahun sejak ia berusia 17 tahun Dengan demikian Ia bermegah dan bersaksi tentang anugerah Allah dalam hidupnya Kehidupan bujangannya berakhir pada usia 44 tahun Ketika ia menikah dengan Teresa Amanda Pendarvis Yang berusia 16 tahun Tuhan memberkati mereka dengan 8 anak Yang mereka beri nama dari Alkitab Maria, Elizabeth, Ruth, Sarah, Matthius, Marcus, Lucas, dan Yohanes Sementara McDonald menghidupi keluarganya di sebuah peternakan di sungai Santo John Perang Seminole Mereda Dia melanjutkan pelayanannya dan memohon agar ada pekerja di bagian ladang panen itu Merasakan bahwa pekerjaannya telah berakhir di Florida dengan keadaan hidupnya yang berubah Dia memindahkan keluarganya ke Atlanta pada tahun 1851 Dimana Konvensi Baptis Georgia menunjuknya sebagai misioneris wilayah-wilayah Cherokee Pada bulan Februari 1852 Dia telah menyampaikan 91 kotbah Menyampaikan 12 cerama tentang kitab suci Mengunjungi 58 keluarga Melakukan perjalanan sejauh 1.320 mil Menderikan 2 gereja dan membaptis 2 orang Pada tanggal 21 November 1868 Hari ini keluarga McDonald bergabung dengan gereja baptis Roma Lemah, letih, sakit, dan lesu James McDonald meninggal beberapa bulan kemudian Pada tanggal 25 April 1869 Di usianya yang ke-71 Dia tentu saja adalah salah satu pahlawan baptis kita Yang namanya termasuk dalam Hall of Fame sejarah baptis awal kita di Amerika Catatan kehidupan dan pelayanannya juga memberi kita wawasan Tentang banyak saksi pionir baptis lainnya selama perang Seminolem Semoga Tuhan menganugerahkan kita ketekunan dan kesetiaan yang sama saat kita menghadapi cobaan Dan ujian yang biasa terjadi pada generasi kita yang makmur Renungan tambahan Dr. Santoliau Poin pertama Perang Seminole adalah perang antara orang-orang Indian dengan Spanyol Dan kemudian ketika Florida diserahkan Amerika Serikat Suku Seminole berperang lagi dengan Amerika Serikat Dalam semua peperangan Yang paling menderita baik secara fisik maupun secara rohani adalah hamba Tuhan James McDonald Seorang misionaris dan gembala menceritakan kesedihan hatinya ketika harus melayani orang-orang yang kehilangan suami Kehilangan istri Anak Dan ada yang mengalami kesakitan dan kecacatan karena perang Lagipula akibat perang efek berikutnya ialah Masyarakat menjadi miskin bahkan sampai papa serta kelaparan Hamba Tuhan yang baik akan bersuka cita bersama orang yang orang yang bersuka cita Dan berduka cita bersama orang yang berduka cita Poin kedua Siapapun yang membaca cerita di atas pasti bisa menilai bahwa James McDonald adalah Seorang hamba Tuhan yang sangat bersemangat dan sangat giat dalam pelayanan Hamba Tuhan gereja baptis tidak punya ketua sinode Tidak punya atasan selain Tuhan Yesus Semuanya melayani dengan motivasi yang murni untuk Tuhan Dan hanya mengharapkan hadiah surgawi nanti dihadapan Yesus Kristus Zaman James McDonald rata-rata pelayanan Tuhan gereja baptis tidak digaji Mereka biasanya mengolah tanah, bercocok tanam seperti anggota jemaatnya Dikatakan bahwa jemaatnya miskin sekali Berarti jangankan mengharapkan sesuatu dari jemaat Melainkan mungkin perlu menolong mereka Sungguh sebuah persembahan hidup yang indah dihadapan Tuhan Poin ketiga Pada bulan Februari di 1852 Dia telah menyampaikan 91 khutbah Menyampaikan 12 ceramah tentang kitab suci Mengunjungi 58 keluarga Melakukan perjalanan sejauh 1320 mil Menderikan dua gereja dan membaptis dua orang Dalam satu bulan saja yaitu bulan Februari di tahun 1852 James McDonald telah melakukan sejumlah hal tersebut Saya malu karena saya belum berserah jendia Dan saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia Saya ingin mengajak hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh hati Mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan Marilah kita memandang kepada Tuhan kita yang di sorga Yang nanti akan kita jumpai Dan mempertanggungjawabkan hidup kita Dan segala yang kita lakukan Sudahkah kita melayani Tuhan dengan kesungguhan hati? Demikian rendungan hari ini 21 November Bersama saya Lina Dadi Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha